kelompok anda itu golongan tersesat anda itu hanya segelintir saja kalian tau? ulama habaib yang patut Indonesia santuni itu berbeda ahlak dengan ulama-ulama kalian itu jargonnya jargon ahlak, kasusnya kasus mesum oke guys sebelum melanjut menonton video ini jangan lupa tekan tombol subscribe nyalain loncengnya, like dan share ke teman-teman kalian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua oke guys pada video kali ini saya akan mereaksi sebuah video seorang ibu-ibu yang sedang menanggapi sebuah komentar atau sebuah pernyataan dari netizen guys dan disini kelihatan sekali guys bahwa ibu-ibu ini sangat totalitas sekali dalam menanggapi pernyataan dari netizen tersebut dan sebelum saya putarkan videonya disini saya akan bacakan dulu komentarnya netizen tersebut guys ini dia komentarnya eh sadar lu para habib para habib ini orang baik yang mengajarkan dan mengingatkan kebaikan kepada kita paham lu lu yang radikal agak gak jelas ya tulisannya guys ya lu dasar pembenci islam pembenci para habib jangan harap ya umat islam dan para habib memberikan suara kepada orang-orang yang membenci mereka jadi saya bacakan sesuai dengan yang ini guys ya ya guys itulah komentarnya netizen tersebut dan disini saya juga kurang tahu apa sih sebenarnya penyebabnya sehingga kemudian netizen ini memberikan komentar seperti itu dan sampai-sampai membawa nama habib segala guys oleh karenanya yuk langsung saja kita lihat tanggapan ibu ini atas komentar tersebut eh lo sadar yang harusnya sadar tuh lo monyong ya ribuan habaib Indonesia ini yang terdahulu yang telah menyiarkan agama islam sejak kerajaan majapahit lalu ya ribuan para ulama para habaib Indonesia ini yang patut kami junjung yang patut kami hormati yang patut kami hargai itu masih ribuan yang ada di Indonesia ini kelompok anda itu golongan tersesat anda itu hanya segelintir saja ya kalian tahu penyiar-penyiar agama islam sejak zaman majapahit itu ada Muhammad Macenghi dari Tionghoa bukan dari Yamania paham ya leluhur leluhur gusdor itu ya masih penyiar bahkan memiliki pesantren-pesantren lebih dahulu sebelum itu di ulamaan ya paham ya paham ulama habaib yang patut Indonesia santuni itu berbeda ahlak dengan ulama-ulama kalian itu jargonnya jargon ahlak kasusnya kasus mesum ya ingat habaib di Indonesia ini ribuan orang paham habaib ulama syekh para wali yang terdahulu masih keturunannya itu masih banyak menyiarkan agama islam sejak kerajaan majapahit bahkan melahirkan sunan-sunan ah kalah yang sekarang itu Rizik mantan tukang kopiah yang ada di tanah abang jual korma jual minyak nyong-nyong dihabibkan dicucu nabikan jelang pilpres lo harus tau itu Gos Nur tukang debos tukang sopek diustadkan ini tukang demo teriak-teriak sana teriak-teriak sini ngancam-ngancam negara ya sudah dibebaskan bercerama pula di Tegal Aldo ntar makanya saya bilang itu ntar akan dicucu nabikan pula setiap menjelang pilpres pasti banyak yang dihabibkan gampang sekali kalian itu dihabibkan ya hey hello tidak mudah mendapatkan gelar habib itu bahkan ya syekh al-Quraisi itu keturunan habaib dia tidak sombong seperti yang namanya riz dan kawan-kawan ini ya belegedes ingat oh ya masih banyak ya habaib Indonesia ini yang santu yang merangkul juga kami bukan pembenci kenapa kenapa kalian mengajarkan kebencian kepada presidennya yang beragama Islam kalau kalian itu memang membela Islam ya kan betul gak nalar kalian itu gak ada tau teriak-teriak doang kami majikan kalian segala macam bedain ulama yang memang keturunan dari para wali para sunan-sunan terdahulu itu ahlaknya sangat terjaga berbeda ulama amplopan ya berbeda bro kalau ulama kalian itu yang habaib kalian lahirkan itu preman-preman tanah abang cuma satu doang saya yang kecewa kalian rajanya yang namanya preman tanah abang yang belum lo habibkan Hercules ya lah gerung aja lo habibkan itu Ustadz kan ya gak bebas kesana-sini mah kalau yang namanya haya ala jihad tidak penistaan buat kalian mah bebas coba kalau itu pendukung Jokowi mah demo ya kan maklum lah pentol korek mah otaknya itu bukan otak isinya kepalanya itu api tukang gesek-gesek nyala demo gesek-gesek nyala demo itu lo pada ya ulama-ulama kami bukan otaknya itu isinya api ya paham punya kepala itu dingin bukan api nyala-nyala seperti kalian tukang gesek-gesek gesek-gesek demo paham lo belajar sedikit lo ya hidup di tanah air ngelunjak aja lo pada semua mau siapa lagi mau melawan kalian itu ha kita harus melawan kalian iya guys seperti itulah kira-kira kalau ibu-ibu lagi marah ya semuanya akan terbongkar dan sulit untuk direm guys makanya jangan coba-coba untuk menyenggol dan meremehkan ibu-ibu guys dan seperti yang saya bilang tadi guys sebenarnya saya kurang tahu sebelumnya apa yang dibicarakan oleh ibu ini tapi tentu saja ada pembicaraan ya sehingga ada komentar yang seperti itu guys tapi dugaan saya kalau dilihat dari video tadi sepertinya ibu ini sebelumnya mengkritik oknum habib guys lalu oleh netizen tersebut ibu ini kemudian dituduh membenci habaib dan membenci islam kadang saya juga merasa heran ya dengan kelompok mereka ini guys karena setiap karena setiap orang yang melakukan kritik terhadap oknum habib yang menurut mereka memang layak dan pantas untuk dikritik tapi mereka malah dituduh anti habib dan membenci islam padahal kalau mereka mau menggunakan otaknya untuk berpikir bahwa apa yang dikatakan oleh ibu tadi guys sebenarnya itu benar karena kalau kita berbicara tentang habaib di indonesia guys habaib di indonesia itu sangat banyak sekali bahkan ribuan dan yang sering dikritik itu hanya segelintir oknum habib saja dan bahkan orangnya ya itu-itu saja guys lalu bagaimana mungkin orang yang mengkritik ini kemudian dituduh mereka itu adalah pembenci para habaib dan pembenci islam nah ini kan sangat konyol guys beda ceritanya kalau seluruh habaib yang ada di indonesia ini kita kritik dan kita nilai tidak ada yang benar baru kalian bisa mengatakan bahwa kita itu anti habaib atau anti islam tapi faktanya yang terjadikan tidak seperti itu guys sekali lagi yang dikritik itu hanyalah segelintir atau oknum habib saja yang selama ini selalu mengklaim bahwa dirinya adalah zuriyah nabi yang mana di dalam tubuhnya mengalir darah baginda nabi muhammad s.a.w tapi perilaku dan ucapannya sama sekali tidak mencerminkan suri tauladan baginda nabi muhammad s.a.w itulah guys yang kita kritik selama ini ya guys itulah video kali ini semoga bermanfaat dan terima kasih selamat menikmati terima kasih